Halo Bapak Tosalam Dunia, jangan lupa like, komen, and subscribe Persi Bandung juara PSM Makassar hanya butuh 3 kemenangan dari 5 laga sisa di Liga 1 untuk merengkuh juara musim 2 1022-1022 setelah hampir 23 tahun menanti gelar juara 2 klub saingannya itu Persib Bandung dan Persija Jakarta semakin Jauh tertinggal hal itu dipastikan setelah PSM Makassar mengalangkan Persikabung 1900-73-1-0 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Kamis 9 Maret 2023 Gol penentu kemenangan PSM Makassar dicetak di menit-menit akhir lewat sepakan Ramadan Sananta melalui titik penalti menit ke-93 Ini merupakan kemenangan ke-9 PSM Makassar secara beruntun di Liga 1 Kini PSM Makassar makin nyaman di puncak kelas main sementara Liga 1 dengan raihan 65 poin Unggul 13 poin dari Persib Bandung posisi kedua dengan 52 poin dari 27 pertandingan Sedangkan Persija Jakarta membuntuti di posisi ketiga dengan 51 poin Unggul 13 poin membuat PSM Makassar hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk memastikan diri juara Liga 1 Apabila menang 3 kali berturut-turut maka Pluim DKK akan mengoleksi 74 poin 74 poin PSM Makassar tak bisa lagi dikejar oleh Persib Bandung Jika Persib Bandung memenangkan 7 laga sisa maka ia hanya akan mengumpulkan 73 poin Bahkan peluang juara PSM Makassar bisa lebih cepat lagi apabila Persib Bandung dan Persija Jakarta tergelincir di laga selanjutnya Salah satu keuntungan yang bisa membuat Pesta juara PSM Makassar datang lebih cepat Ialah karena Persib dan Persija masih harus saling menghadap-hadapan karena pertandingan tunda Sedangkan Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan 51 poin setelah kalah dari Barito FC Unggul 13 poin membuat PSM Makassar hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk memastikan diri juara Liga 1 Apabila menang 3 kali berturut-turut maka Juku Eja akan mengoleksi 74 poin Secara hitungan total poin PSM Makassar sudah tidak dapat lagi dikejar oleh Persib Bandung Jika Persib Bandung memenangkan 7 laga sisa maka ia hanya akan mengumpulkan 73 poin Bahkan peluang juara PSM Makassar bisa lebih cepat lagi apabila Persib Bandung dan Persija Jakarta tergelincir di laga selanjutnya Salah satu keuntungan yang bisa membuat pesta juara PSM Makassar datang lebih cepat Ialah karena Persib dan Persija masih harus saling berhadap-hadapan karena pertandingan tunda Gelangan Persib Bandung Mark Klopp tak sungkan memuji keperkasaan PSM Makassar di Liga 1-2-0-2-2-2-0-2-3 Mark Klopp pun pernah merasakan ketangguhan PSM Makassar saat memperkuat Persib Bandung Hingga pekan ke-28 PSM Makassar meninggalkan Persib Bandung-Yaman di puncak klasemen Mark Klopp mengakui bahwa sport pesutan Bernardo Tavars itu bermain baik di musim ini Persib Bandung pun selalu kalah dalam dua pertemuan di musim ini Persib harus takut 1-5 dari PSM pada putaran pertama dan kembali dikandaskan 1-2 oleh PSM saat bermin di kandangnya Berkat penampilannya yang konsisten, PSM Makassar pun saat ini menduduki puncak klasemen sementara dengan koleksi 62 poin Saya pikir mereka PSM bagus sekali musim ini Mereka ada di klasemen nomor 1 karena mempertahankan bersama Ujar Klopp, usai timnya di babat Persib ke diri 0 hingga 2 di Stadion Pakancari Bogor, Jawa Barat, Rabu 8 Maret 2023 Pemain kelahiran Belanda itu pun saat mengatakan saat ini dirinya hanya ingin fokus berbenah Begitu dengan sekuat pangeran biru jurukan Persib Pemain timnas Indonesia itu pun tak ingin berlarut dalam keterpurukan usai kalah dua kali beruntun Mereka selalu menang Ini sepak bola, kami harus lihat untuk diri sendiri tidak usah lihat PSM Kalau kami tidak menang tidak apa-apa, kami harus bangkit dan menang muka klop Kalau mereka PSM, juara kami bilang bagus sekali Tapi masih ada tujuh laga kami harus berjuang sampai akhir Setelah itu baru bisa bicara posisi kami dan mereka gasnya Pasca kalahan kontra Persib, Persib masih tertahan di peringkat kedua kelas men Dengan torehan 52 poin dari 27 pertandingan Pada laga selanjutnya, Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Joko Samudera Gresik, Jawa Timur Untuk menghadapi Persebaya Surabaya Senin 13 Maret 2023 Terima kasih telah menonton!